Intro Ditemui di posko percepatan penanganan COVID-19 Stadion Cendrabaga, Kota Bekasi, Jawa Barat Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengatakan Kasus penderita COVID-19 terus meningkat Bahkan hingga saat ini tercatat orang yang meninggal Dengan diagnosa positif Corona sebanyak 24 orang Jumlah tersebut diantara 87 orang yang meninggal dalam kondisi khusus Selain itu jumlah orang yang sudah terkonfirmasi ODP maupun PDP Berjumlah 2.439 orang Sementara yang sudah sembuh dan harus isolasi mandiri selama 2 minggu Menginjak angka 58 orang Rahmat Effendi menambahkan kasus COVID-19 sudah berdampak Kepada 12 kecamatan yang berada di Kota Bekasi sebagai zona merah Apabila dipresentasikan, orang yang positif yang meninggal sudah 40% Sementara yang sudah positif kemudian sembuh baru 20% Penambahan positif tadi ya Perhari ini kalau nggak salah 4 atau 5 gitu Jadi 201 Hampir 205 lah Terus Orang yang terkonfirmasi ya ODP maupun juga PDP Jumlahnya 2.439 Yang ODP-nya itu 1.170 1.710 1.710 Yang selesai dipantau ya Devaluasi 1.192 Sisanya 508 Ini yang kita khawatirkan menjadi PDP Pemerintah Kota Bekasi berharap upaya pihaknya maupun Pemprov Jawa Barat Dalam meminimalisir penyebaran COVID-19 ini bisa dilaksanakan bersama Agar jumlah masyarakat yang terinfeksi tidak kian bertambah Dari Bekasi Jawa Barat Ari Ridwan Nusantara TV melaporkan Pandemi COVID-19 membuat pemerintah pusat menetapkan larangan mudik kepada masyarakat Kabit Humas Polda Metro Jaya Kompes Pol Yusri Yunus mengatakan Biasanya operasi ketupat dilaksanakan H-7 sampai dengan H-7 lebaran Namun tahun 2020 ini operasi ketupat dimajukan Dimana telah dimulai pada dini hari nanti Tepatnya pukul 00.00 waktu Indonesia Barat Sendiri bahwa yang biasanya operasi ketupat atau operasi lebaran itu Kita laksanakan H-7 sampai dengan H-7 Sekarang ini dimajukan Jadi mulai H-1 Karena Ramadhan itu jatuh tanggal 24 April ini Itulah mulai hari dilaksanakan kegiatan operasi ketupat Atau apa yang dikenal dengan operasi lebaran Sampai dengan berakhirnya nanti sekitar H-7 Jadi mulai tanggal 24 nanti Sampai dengan H-7 Dengan keputusan tersebut kemudian Aplikasi yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya Kita akan membuat beberapa pos pengamanan terpadu Jadi Polda Metro Jaya Biasanya memang dalam operasi ketupat ada pos Tiga pos biasanya pos pelayanan Pos pengamanan Kemudian pos pelayanan terpadu Kemudian yang ketiga adalah pos Pos pelayanan Pos PAM terpadu ya Biasanya ada tiga pos Sekarang ini kita jadikan satu Menjadi pos PAM terpadu Pos pengamanan terpadu Yang isinya adalah Dari pihak kepolisian sendiri Ya Baik itu dari lalu lintas Maupun sabaran Dan juga ada dari Brimob Serta Dari Propam Mencantanya Ya Kemudian bersama-sama dengan Sekarang terpadu bersama-sama dengan Rekan-rekan dari TNI Dari Dishub Kemudian ada beberapa instasi terkait Ya Tadi telah disebutkan ada pos pengamanan Terpadu Sebanyak 19 Pos Yang berfungsi sebagai Checkpoint Yaitu Yaitu Ke 19 Checkpoint tersebut Pertama Tiga Checkpoint ada di tol Yaitu di Cikarang Cimangis Dan Bitung Kemudian ada 16 Pos PAM terpadu Sebagai checkpoint Di jalur arteri Non tol Yaitu Untuk di Tanggerang Kota Wilayah Tanggerang Kota Itu di 5 titik Yaitu di Lipu Kerawaci Kemudian di Batu Ceper Ciledug Kebonanas Dan Jati Uung Kemudian di Tanggerang Selatan Ada Dua Yaitu di Puspitek Dan Curug Kemudian Di Depok Itu juga ada Dua Yaitu di Jalan Raya Bogor Cibinong Dan Citayam Kemudian untuk Bekasi Kota Ada Tiga Yaitu Di Sumber Arta Kemudian Juga Di Bantar Gebang Dan Di Cakung Sumber Arta Cakung Dan Bantar Gebang Kemudian untuk Bekasi Kabupaten Ada Empat Yaitu di Cibarusah Itu yang Perbatasan dengan Bogor Dan Cianjur Kemudian Kedung Waringin Itu yang Perbatasan dengan Kerawang Termasuk juga Bojong Manggu Dan Pebayuran Pebayuran itu juga Ada jebatan baru Yang itu menuju Ke arah Kerawang Nah Di titik-titik tersebut Kita akan Laksanakan Pemeriksaan Dan penyekatan Ya Apa itu Pembatasan Pemeriksaan Penyekatan Pelarangan Mudik ini Hanya berlaku Bagi Angkutan Penumpang Baik Pribadi Maupun Umum Ya Jadi Baik Pribadi Umum Termasuk Juga Sepeda Motor Jadi Pelarangan Mudik Ini Tidak Berlaku Bagi Truck Angkutan Barang Dan Logistik Terutama Untuk Sembako Kebutuhan Sehari-hari Jadi Truck Pengangkut Barang Kendahan Pengangkut Barang Sembako Kebutuhan Sehari-hari Minyak Dan segala Macamnya Itu Boleh Lewat Di Relantas Pol Demetro Jaya Kombes Pol Sambodo Menambahkan Jika Terdapat Angkutan Penumpang Maka Akan Diputar Balikan Di Cikarang Barat Dari Jakarta Naldi Caniago Rizki Febrian Nusantara TV Melaporkan Penyemprotan Dilakukan Menyeluruh Terhadap Semua Rumah Warga Di Satu Desa Ini Tak Hanya Rumah Warga Yang Disemprot Cairan Disinfektan Sarana Ibadah Masjid Dan Sekolah Pun Dilakukan Hal Yang Sama Selama Penyemprotan Berlangsung Warga Pun Dilarang Keluar Rumah Selain Adanya Warga Yang Positif Penyemprotan Dilakukan Karena Banyaknya Warga Yang Mudik Dari Perantauan Dari India Nepal Ada Ada Berapa Yang dari Nepal Itu Kemarin Satu Orang Satu Orang Hasil Yang Dilakukan Oleh Bapak Terhadap Warga Itu Gimana Alhamdulillah Dipantau Oleh Pihak Kesehatan Ternyata Kemarin Kalau Dari Hasil Rabi Tes Dan Darah Itu Positif Tapi Dari Suap Itu Alhamdulillah Negatif Sudah Dipastikan Negatif Sudah Sudah Pihak Desa Akan Memperketat Pemeriksaan Kesehatan Untuk Keluar Masuknya Kendaraan Yang Melintas Karena Desa Mekarjaya Merupakan Wilayah Lintasan Dari Pusat Kota Garut Menuju Ke Jalur Garut Selatan Dari Garut Jawa Barat Kontributor Nusantara TV Soman Tri Melaporkan Saya Ingin Mengambil Sebuah Keputusan Setelah Larangan Mudik Bagi ASN TNI Polri Dan UMN Sudah Kita Lakukan Pada Minggu Yang Lalu Pada Rapat Hari Ini Saya Ingin Menyampaikan Juga Bahwa Mudik Semuanya Akan Kita Larang Oleh Sebab Itu Saya Minta Persiapan Persiapan Yang Berkaitan Dengan Ini Mulai Disiapkan Saya Rasa Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Pemirsa Kami Masih Akan Kembali Dengan Informasi Menarik Lain Set TNI TNI Kembali TNI TNI Terima kasih.